Untuk fokus, dengar instruksi yang Pak D berikan, kalau Pak D bilang pegang kepala, pegang kepala, pegang kepala, pegang gidan, pegang pelinga, boleh tangan dua, boleh tangan satu, dengar instruksi. Kita tes yang pertama, pegang kepala, perhatikan instruksi ke depan, pegang pelinga, pegang pelinga, ada yang pegang kepala, ada yang pegang kepala. Ya, kita ulang sekali lagi, dengar instruksi, perhatikan ke depan, pegang kepala, pegang pelinga, jidak, telinga, ada yang pegang kepala. Tapi sebagian besar sudah fokus, sekali lagi, sekali lagi, kita coba sekali lagi, gak boleh ada yang salah, harus semua fokus. Ya, lihat ke depan, pegang pelinga, pegang ganggu, ada yang salah, oke, nanti kalau fokus, sekarang silahkan duduk kembali. Nah, kalau ada yang berbicara di depan, yang lain harus kita dengar, dengarkan. Pak D yang akan kasih beberapa video, jadi sebelum kita ngomong video tentang limbah, tentang sampah, ini ada video dari Animal Planet, namanya, dari tingkat laku hewan yang ada di animasi. Nanti, Pak D kita, setiap sosial, satu animasi, Pak D mau tanya siapa yang bisa jelaskan, apa mas. Jadi, setiap satu video, ini ada maknanya untuk limbah kita. Kita coba satu video dulu yang pertama ya. Ada yang belum kenal sama Pak D, gak? Gak kenal semua? Itu untuk memotivasi kalian berat, ya. Kita punya kemampuan yang sama sama orang-orang boleh. Akhir, bahasanya bahasa Inggris. Kalau kita harus belajar bahasa Inggris. Tapi semua bisa, asal ada kemauan, ya. Manjaga-wajaga. Usaha yang lebih bagus, yang lebih banyak, untuk nanti hasilnya pasti baik. Nah, itu makanya kalian dititipkan oleh orang tua kalian disini untuk belajar. Ya, biar bisa mencapai cita-citanya, setinggi lahir. Oh, don't you just hate it, when some of this is rubbish, when did you lunch for it? Itu video yang bernama. Siapa yang mau bercerita apa makna dari video itu? Ya, ya. Apa maknanya itu? Maknanya itu, ya kan enggak, sampah merusak hutan dan planet kita. Lalu sampahnya, jangan lupa. Jangan lupa. Jadi maknanya disitu, artinya sampah itu enggak boleh dibuang sembarangan. Jadi dicontohkan, jadi si macan itu enggak bisa memakan si kijang, karena si macan enggak sampah, kaget kijang-kijangnya lah. Itu makna yang pertama. Kita lanjut. Ada yang tahu maknanya, bukan sapi kentuk ya maknanya. Ya, maknanya yang lain. Ya, maknanya terus. Terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Woi, dari kelas sekolah sepuluh sini. Itu apa yang saya dapat dari video tadi itu, yaitu tadi kan ada hewan sapi. Tiba-tiba ada tentunya jadinya itu bahwa sampah itu bisa membuat rumput itu jadi ada penyakitnya. Jadinya dia sakit perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dapat. Oh iya, yang sini lho. Ada yang mau bercerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya hadirkan tempat dirani, cari kelas kutus, kegemaran. Saya mau menjelaskan makna dari diri tadi. Maksudnya jangan menemukan sembarangan karena... ...sampai menemukan diri itu. Boleh, saya belum tepat. Ada yang mau mencoba lagi? Ada. Satu lagi deh ya. Terus, saya jelaskan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Pak Dwan Desa Maharani dari kelas Tujuh Sekian. Jadi, sesuai video tadi, ada satu tentang makanan rumput. Tiba-tiba dia bawa anginan panti. Menunjukkan bahwa sampah itu dapat mencemari lingkungan seperti... ...dapat bawa pengaruh kesehatan terhadap hewan. Baik, berima kasih. Kalau pulang terpat juga, Pak Dijelaskan. Maksudnya ini, tadi kan ada penjualan makan rumput, kemudian ada pohon jatuh, ya. Kayak ditebang gitu. Pesannya adalah di sini, adalah balance diet. Balance diet terdua adalah, sebenarnya kalau kita ngomong ke Islam, kita makan sesuai dengan porsinya. Ya, makan sesuai porsinya. Karena, kalau diingat, semua yang kita makan itu akan berpengaruh ke lingkungan. Misalnya kita makan nasi, kita pembazir nasinya. Coba lihat petani di sana. Dia harus menanam di sawah. Menggunakan pesticida dan sebagainya. Misalnya pupuk gitu. Itu kan, kalau kita makan sesuai dengan yang porsi kita, maka kita tidak akan membuat makanannya membazir. Berarti, Pak Petani juga menggunakan pupuknya sesuai dengan yang ada. Tidak berlebih. Ya, misalnya, kalau kita makan hanya cukup mungkin kita makan dengan lahan sawah 100 meter persegi. Tapi, kalau kita membazir, berarti 200, misalnya leksi 200 meter persegi, berarti bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Pak Petani untuk menanam juga lebih banyak. Itu juga, kayak tadi tebang pohon, itu akan lebih banyak dibutuhkan. Lebih banyak lahan yang akan kita butuhkan. Nah, itu maksudnya. Jadi, balance diet itu adalah, kalau kita di Islam, adalah tidak boleh kita membazirkan makanan. Habiskan makanannya. Terima kasih telah menonton! Oke? Oke, oke. Selamat menonton! Saya akan menjelaskan tidak boleh memakai plastik karena plastik itu bisa menjalankan mumpungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya karena ingat dari kelas 8 housework, maksud dari video yang tadi mengurangi penggunaan plastik, karena plastik bisa menyebabkan bentuk cumanat dan susah di daur bulan. Jadi, itu maksudnya adalah urami penggunaan plastik. Jadi kalau bisa kita ke Altaman di luar ataupun bawa resepsi sendiri, bawa tasnya. Yang berikutnya, iman. Yang berikutnya, video kita lanjut. Coba lihat logo yang terbuka apa ya. Kalau maksudnya bisa memikirkan, kita juga bisa. Oke, yang di sini. Mas siapa? Mas siapa? Cerita apa video-nya? Selain itu, menarik membuat kelatih itu sampah. Oke. Sebenarnya belum. Sampah. Tadi panggilan ini ada sampah-sampahnya jadi. Sampai kita harus suka daur ulang, tadi singa-singa itu bawa tulangnya itu untuk di daur ulang, dimasukkan ke truk untuk daur ulang, itu logonya daur ulang, logo yang seperti tadi, ya berikutnya. Nah ini mungkin Anda pernah di cuaca dingin, mungkin mungkin ada sesuai di sana, sekarang pakai jelasan lagi ya, atau mungkin ada yang ngerti, pasti mungkin ada yang ngerti, ngapain itu beruangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya oleh Trismar Regi, saya akan menjawab pertanyaan yang depan, menggunakan energi secukupnya. Salah, salah. Terima kasih. 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 Terima kasih.